Terima kasih Sampai umur aku segini nih Aku belum pernah lho ketemu cewek secantik kamu Gobalnya gak membutuhi kamu Pokoknya gue kasih tau ya, Now Lu jangan emosi dulu, lu konfirmasi dulu sama Dikta Telepon Dikta Terus lu tanya deh, ini maksudnya apa? Iya Now, mending cari tau dulu deh Gue percaya kok sama Dikta Hai sayang, kamu lagi apa? Lagi diem aja sih Kamu udah liat berita ya di lame-lamean? Iya udah Kamu cemburu ya, jutek banget Aku boleh jelasin dulu gak? Nowra Aku dengerin kok Jadi kemarin tuh aku ada ketemu sama klien Untuk isi acara ulang tahun gitu kan Pas di resto ada beberapa fans yang motret-motretnya sama klienku Namanya gadis, kalau gak salah Ditegur Cuma aku gak tau kalau dia ada ngaku jadi pacar aku, Now Nowra, kau diem Aku harus gimana? Aku ngerti kau Dita Dan aku mesti sadar Kalau banyak cewek-cewek yang tergila-gila sama kamu Bahkan sampai ngaku-ngaku jadi pacar kamu Tapi aku tergila-gilanya sama kamu, Now Kamu harus percaya Kalau aku disini atau dimanapun aku berada Aku gak akan hianatin kamu Kamu tau gak? Kalau aku menikah nanti Aku maunya nikah sama kamu, Now Dan kamu harus mau nikah sama aku Kamu mau kan nikah sama aku? Aku kesini Gue pikir kita ketemu di kantin loh Emangnya gak boleh ya? Ya gak nyangka aja sih Bakal disamperin kesini Yaudah, yuk berangkat Guys, gue ke kantin duluan ya Duh, yang lagi bucin Lupa sama temen deh Gue duluan ya Giliran gue kapan ya Gue juga pengen punya pacar Gue juga jomblo kali, Mep Tapi kan lo pernah pacaran Sedangkan gue Yang deketin aja gak ada Gue juga pengen ngerasain punya pacar Ke kantin yuk Laper nih Ayo Terus gue gimana dong guys? Udahlah, temenin gue ngejomblo aja Lagian gak enak tau Punya pacar, gak bebas Udah, nikmatin aja Masa kesendirian loh Ntar juga Kalau udah waktunya Lo bisa punya pacar Tapi gue pengen cepet-cepet punya pacar, Riri Ini ya, gue kasih tau Kalau lo punya pacar Lo gak punya waktu buat temen Tau gak Saya dikasih kabar Betek Ini kayak gue jomblo Tapi enak Ngapain dia ngajakin koi ke kantin Kalau buat dicekin kayak gini Boleh nanya gak? Apa? Maksud lo bilang suka ke gue di chat itu apa? Kok diem? Kenapa lo gak bisa jawab, Dimas? Maksud lo apa? Gue suka sama lo Dan gue maulah jadi pacar gue Apa salahnya gue terima dia Lagipula Dia ganteng juga kan? Jadi gimana? Lo mau kan Jadi pacar gue Iya Gue mau banget lah Jadi kita resmi pacaran ya Mau pada pesen apa nih? Samain aja deh Pokoknya pengen yang pedes-pedes Sorry ya Bikin kamu bingung Maksud aku Dekat Dina Waratul Maksudnya biar aku bisa deket sama kamu Now Liat deh Ternyata Dimas beneran lo suka sama Sinta Dia nembak Sinta gitu Ya bagus deh Sinta pasti senang Tapi gue ngerasa aneh aja gak sih? Aneh gimana? Bukannya bagus ya Kalau Sinta akhirnya punya pacar Gue malah lega Kalau Dimas suka sama Sinta Tapi gue yakin sih Kalau Dimas tuh sebenernya gak suka sama Sinta Dia tuh sukanya sama lo Nora Udah lah Matt Gak usah pikirannya aneh Kasian loh Sinta lagi seneng-senengnya punya pacar Mending nanti kita liat aja Ke depannya Dimas kayak gimana Kalau emang dia punya niat gak baik ke Sinta Dimas berurusan sama kita semua ya kan? Gue berharap sih Dimas tulus ke Sinta Gue juga lah Gue gak mau Sinta disakitin ntar Tentunya kita mau yang terbaik pas Sinta Dan mau Sinta bahagia kan? By the way chat Anet dong Masih latihan ya dia Handphone gue di kelas Paling bentar lagi kelar Ini Mona chat gue Katanya dia gak ke kantin Soalnya masih kenyang Dia lagi di ruang osis Barang Nina Heran gue Kok akhir-akhir ini Mona sering banget Tungguin Nina di ruang osis Jadi curiga gue Kamu gak apa-apa nungguin saya disini Masih lama loh Emang kamu gak ke kantin? Gak apa-apa kok Gue masih kenyang Lagian Gue kan mau jadi pengurus osis Jadi gue harus belajar dulu kan Berita ini ternyata sudah menyebar kemana-mana Gue gak nyangka tuh cewek berani bikin statement sembarangan kayak gitu Lo beresin gimana pun caranya Gue mau klarifikasi soal ini Kalau cewek itu bukan siapa-siapa gue Tapi cewek ini bukan orang sembarangan Dikta Dia masih kerabat daripada marah grup Kalau lo buat mereka marah Karir lo bisa hancur Dikta Gue minta lo untuk tidak melakukan klarifikasi apapun Lo diem aja seribu bahasa Kalau wartawan terus ngejar lo Maka lo akan makin sering dicari Dan netizen makin penasaran sama kehidupan lo Karir lo makin bagus bro Kalau gue diem Justru mereka akan berpikir Kalau gadis beneran ada hubungan sama gue Itu lebih bagus Mereka akan sering pake lo untuk menerima produk mereka Gue gak maulah Naora mikir macem-macem Bro Kali ini lupain soal asmara Buat karir lo Lebih penting dari segala-galanya Belum tentu juga lo bisa nikah sama Naora Tentu juga lo jodoh sama dia Lo jangan ngomong sembarangan bro Naora masa depan gue Urus aja kerjaan gue Gue bayar lo buat itu kan Jangan campurin urusan hati gue Karena itu bukan urusan lo Silahkan kerjakan tugasnya Dengan tertibia anak-anak Ibu beri waktu 60 menit Untuk pengecekannya Karena ibu hari ini ada rapat tugas Silahkan nanti setelah selesai Kalian mulai simpan di meja ibu Di kantor Sub indo by broth3rmax Cie Chat dari siapa tuh? Dari pacarnya ya? Gak nyangka loh gue Lo dapet cowok sekeren di emas Berondong pula Terus kapan PDKTnya sih? Kok gue gak tau? Tau-tau udah jadian aja Apakah kecepetan ya? Lo yakin pacaran sama cowok yang umurnya di bawah lo? Terus tiba-tiba jadian aja gitu Kan aneh kalau menurut gue Cinta itu gak mandang usia Kalo suka ya jalanin aja sih Kalo menurut gue Gak apa-apa kan? Gue jadian sama Dimas now Wah Nanya gue mulu Ya gak apa-apa lah Santai aja kali Lo tuh gak usah terbebani sama gue Kalo lo bahagia Gue juga ikut bahagia kok Naurama seneng-seneng aja kali Dimas kan gak jadi caper Sama Naura Dia caper kayak gitu Ke Naura Karena sebenernya dia mau deketin gue Sorry ya no Lo jadi keganggu gitu Gue juga sempet masihin ke Dimas Kenapa dia deketin lo Dan dia bilang Karena cuma pengen deketin gue Terus lo percaya Ya iyalah gue percaya Dia cowo gue sekarang Kalo gue sih gak percaya Gue justru curiga kalo Dimas pacarin lo Karena dia pengen deketin Naura Lo kenapa sih? Lo suka banget kayaknya gue jadian sama Dimas Lo iri sama gue Dih Kenapa nyolot? Siapa juga yang iri sama lo? Halah Bilang aja kalo lo iri Lo kan gak pernah pacaran Makanya lo iri sama gue Karena gue sekarang udah punya pacar Gue tuh cuma ingetin lo ya Kalo lo tuh gak usah kepedean sama Dimas Karena gue yakin kalo Dimas tuh sukanya sama Naura Emangnya gak boleh ya kalo Dimas suka sama gue? Apa karena gue gak cantik? Apa karena gue gak secantik Naura? Gitu maksud lo Ini kenapa sih jadi ribut kayak gini? Udah dong Dia tuh gak suka gue punya pacar Jadi mikir jelek terus sama cowo gue Baru jadian sehari aja udah bikin simat lo berubah Gimana kalo udah pacaran lama? Udah-udah guys Jangan berantem gini dong Gue gak suka aja ya sama Meta Dari kemarin dia tuh selalu mojokin Dimas Dia gak percaya banget sama Dimas Kan bisa dibicarakan baik-baik Gak perlu kayak ginilah Kalian ada temen Seharusnya kalian bertengkar kayak gini Apalagi cuma ngebahas masalah cowo Gak penting banget kan? Ini kenapa sih mereka jadi ribut kayak gitu? Ada apa sih sama kalian? Bukan yang ngerjain tugas malah berantem kayak gini Liat aja ya Lo pasti bakal terima kasih sama gue Karena mau gue ini benar Udah dong guys Tuh Kenapa sih lo sama gue? Memang katanya sama gue Emang lo takut sama lo? Gadis, setelah klarifikasi apa hubungan kamu sama Dikta Sejak kapan kamu menjalin hubungan dengan Dikta? Apa benar kamu pacarnya Dikta? Setau kita Dikta itu sudah punya pacar Gue yakin si ini cowo ada maksud dia mau pahkan sauce ke Dikta Sampai jumpa Sampai jumpa Ini diminum dulu mbak Anet Makasih Nina Gadis ini yang ada di akun Lampelambe itu kan ya Iya nih sekarang dia dikejar-kejar wartawan Tapi anehnya dia malah diem seribu bahasa dan gak ngomong apa-apa Kayak seng aja gitu biar dia makin terkenal Klik marketing tuh biar makin eksis Terus banyak endorse deh Kenapa now? Kangen Kamu kaget gak aku dateng? Kali ini dua hari lagi pulangnya Sengaja kan surprise Kamu seneng gak aku pulang? Ya seneng dong Kamu ganti warna rambut lagi ya Jateng banget sih Kamu suka gak? Gue pikir ada apa Adiknya Dennis masih suka gaguiin kamu gak? Enggak kok tenang aja dia udah jadiin kok sama simpa Beneran nih Beneran lah ngapain aku bohong? Kamu tuh yang menitur sama cewek sama gadis Sok artis lagi nyebelin Now gue balik ya Kenapa kok balik? Gue emang pengertian sama temen Gue balik ya Kamu naik apa dong pulangnya? Gue balik juga ya Lah gue gimana baliknya? Rumah kamu dimana? Mau barengan gak? Aku anterin kamu deh sampai depan rumah Beneran ya Jo Anterin Anet sampai depan rumahnya Iya tenang aja Gue anterin kok Yaudah Net Mending bareng aja sama Jo Daripada nunggu taksi kan lama Tapi serius nih gak apa-apa Gak nge-repotin kan? Emangnya kamu gak ada urusan lain? Gak apa-apa Gak serius deh Oh yaudah deh Now gue balik dulu ya Nih buat kamu Apa ini? Repot-repot banget Bawain oleh-oleh segala Nanti malam dipakai ya Aku mau ajar kamu ke suatu tempat Dihgar�at Arin Kamu Dih Dihgar Dihgar Jangan mencari seorang ngga, oh my god Could you were my god Whatever I got Whatever I got Ngomong kehamu, mantinya Kamu cantik banget malam ini Hehehe Kamu tuh ya paling jago Muji Tiap ketemu pasti bilang aku cantik Emang kamu cantik? Aku beruntung banget punya kamu now Hehehe Kamu tuh ya, aku tuh paling ngga bisa kalo digombalin Kok ngga bisa digombalin kamu balik Mau disapin gak? Boleh, tapi jangan sayurnya ya Ah kamu mah, alergi banget sama sayur Cobain dulu deh, ini enak kok Aku ngga suka sayur Nora Aku maksa nih, kali ini aja Please mau ya Aku disapin ya sayurnya Yaudah deh, tapi kali ini aja ya Enak baik Yuk makan nih sayurnya yuk sayang yuk A-anung E个he eve 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 kap Kamu kenapa? Jangan bikin aku panik, Ditah Aku minta maaf ya Ada maksa kamu makan sayur Kamu kenapa sih? Genur apan aku sakit now rik Sesayang itu ya kamu sama aku Kamu mah Kira aku takut tau gak Ciii yang takut pacarnya kenapa-napa Jangan bercana kayak gitu ah Gak lucu tau gak Iya iya maaf Tapi kamu padu banget kan Kamu takut kan aku kenapa-napa Kok gak dijawab Ya iyalah Kamu kan pacar aku Mau gak jadi kita gak dekat suara Detak jantung gue Masih gue dekat-dekat banget Bayang itu Dasar Doi Terima kasih telah menonton!